Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi barengan aku Caca Terima kasih untuk kalian yang sudah klik channel ini Aku doakan semoga kalian selalu sehat, panjang umur dan berlimpah riskinya Video aku kali ini akan menceritakan alur dari film yang berjudul Brother Film ini mengisahkan dua orang kakak beradik yang harus membela pasukannya masing-masing Saat Perang Saudara di China pada masa Perang Dunia Kedua Langsung aja yuk, nonton bareng aku Siang itu sang kakak yang bernama Barbados baru saja keluar dari penjara Adiknya yang bernama Simeon menjemputnya Mereka sangat bahagia Barbados telah dipenjara selama 10 tahun Untuk merayakan kebebasannya, Barbados mengajak Simeon untuk makan di restoran Tidak seperti kakaknya yang kasar, Simeon ini pandai bermain piano Ketika sang adik sedang memainkan piano, Barbados teringat saat mereka masih kecil Waktu itu karena membela adiknya, Barbados terpaksa menembak seorang bos Sehingga ia harus dipenjara selama 10 tahun lamanya Barbados pun menitikan air matanya Ia sangat bahagia melihat adiknya menjadi manusia Ia pun kemudian merebut wine yang ada di meja sebelah Dan karena mereka tidak memiliki uang untuk membayar makanan di restoran itu Ia pun mengajak adiknya untuk kabur pada hitungan ketiga Dan pada saat mereka mencoba kabur Ternyata di luar mereka dicegat oleh si Oyen, si preman restoran Karena mabuk, Barbados pun mudah dibekuk Dan kemudian mereka dibawa ke suatu tempat oleh pihak berwajib Ternyata mereka dibawa ke medan perang Mereka dijadikan tentara Dalam perjalanan, saat tentara lain tertidur Barbados kembali mengajak si Meong untuk kabur Namun naas, Barbados tertangkap Si Meong pun kabur seorang diri Kakinya tertembak, tapi dia berhasil selamat Dia ditolong oleh para tentara pemerintah Lima tahun telah berlalu Si Meong telah menjadi komandan peleton Ia memimpin pasukannya melawan tentara matahari Dalam pertempuran itu Salah satu sahabat Meong terbunuh Saat berusaha melindunginya Setelah pertempuran usai Si Meong pun mengamuk Tawanan tentara matahari Ia bunuh semuanya Anak buahnya mengingatkan Tapi dia tidak peduli Karena perbuatannya itu Kini si Meong dikurung dalam sebuah tahanan Dia dianggap melanggar kedisiplinan Tiba-tiba si Meong mendengar suara Denting piano Tepat di luar tahanan Dia pun melongok keluar untuk melihatnya Di sana ada seorang wanita cantik rupanya Wanita cantik itu menyadari Sedang diperhatikan Dari sudut matanya Ia melihat si Meong Tapi ia tak peduli Ia tetap memainkan pianonya Pagi harinya Si Meong dibebaskan Ia dipanggil komandan resimen Ia ditugaskan untuk mengawal Para artis yang akan mengadakan konser Di kota Hau Perjalanan pun dimulai Siang dan malam Mereka berjalan Salah satu dari artis itu Ternyata ada yang sedang hamil Kemudian si Meong mengajak Salah satu anak buahnya Untuk mencari tempat Beristirahat Akhirnya mereka pun menemukan tempat Untuk beristirahat Di antara para gadis itu Ternyata ada Ling Ling Si gadis piano Saat Ling Ling sedang mencuci mukanya Si Meong tak bisa menutupi perasaannya Ia terus saja memandanginya Hingga anak buahnya pun Meledeknya Di saat mereka sedang santui Tiba-tiba pasukan matahari datang Mereka menembak penjaga Dan menyelap masuk ke ruangan itu Mereka menyandra para artis Si Meong yang mendengar itu Segera bertindak cepat Beberapa tentara matahari Ia lumpuhkan Tetapi rupanya Komandan tentara matahari Menyandra Ling Ling Sehingga mau tidak mau Si Meong harus meletakkan senjatanya Namun tiba-tiba Anak buah Meong bergerak cepat Keadaan pun kini berbalik Komandan matahari Berhasil ditodongkan senjata Ternyata komandan tersebut Adalah Barbados kakaknya Tapi Si Meong tak peduli Ia lebih memilih Teman-teman tentaranya Ia bahkan memukul Barbados kakaknya Setelah mengetahui Anak buahnya Tewa tertembak Sepanjang perjalanan Barbados selalu menggoda Meong Beberapa kali Ia mengajak Meong Untuk berlari bersama Seperti dulu Tapi Si Meong Tetap ada pendiriannya Barbados Barbados sangat mencintai adiknya Si Meong Bahkan ia rela membunuh anak buahnya sendiri Saat mereka akan membunuh Meong Salah satu dari artis itu Kemudian mengatakan kepada Si Meong Bahwa perjalanan mereka menjadi sangat lambat Gara-gara tawanan Lalu Si Meong mengatakan Akan membebaskan Barbados Kalau dia menyatakan Menyesal Tapi Barbados tidak mau Ia meyakini adiknya tidak akan menyakitinya Apalagi Membunuhnya Mendengar itu Si Meong pun marah Ia membawa kakaknya Ke suatu tempat Untuk dieksekusi Tapi ia tidak tegas Sekali lagi Barbados mengajaknya Untuk berlari bersama Ia mengatakan Kota Gao adalah tempat pembantaian Pasukan matahari Sudah menguasai tempat itu Tapi Si Meong tidak mau Ia pun menusuk kaki Barbados Dan mengatakan Pergilah Jangan mengikutiku lagi Mereka pun melanjutkan Perjalanan ke kota Tetapi tanpa sepengetahuan yang lain Ling Ling kembali Untuk mencari anjingnya Ia pun kemudian Ditangkap oleh Barbados Dan dibawa Ke markasnya Meong yang menyadari Ling Ling telah hilang Kemudian mencarinya Ia pun akhirnya Dapat menemukan Keberadaan Ling Ling Disana Ling Ling dipaksa Barbados Untuk memainkan piano Melihat itu Si Meong pun marah Ia bahkan mengatai kakaknya Anjing gila Mendengar itu Barbados pun juga marah Kemudian Barbados Menceritakan kisahnya Kepada Ling Ling Dengan tujuan Untuk mengingatkan Adiknya Tapi Si Meong menganggap kakaknya Sudah mati Ia tak peduli dengan semua kata-kata Barbados Kemudian Barbados pun kesal Dan dia menembak Ling Ling Hingga tewas Melihat pujaan hatinya tewas Si Meong pun langsung menebas Leher Barbados Hingga ia tersungkur Bersimba darat Sambil mengendong Ling Ling Ia mengatakan kepada Barbados Persaudaraan kita Kini sudah berakhir Waktu telah berlalu Kini mereka telah sampai Di kota Gao Tapi komandan disana Memerintahkannya Untuk membawa pergi Para artis itu Kota ini sudah tidak lagi butuh konser Dan pasukan resimenya Telah lenyap Namun ternyata Para artis itu Tidak mau pergi Mereka memaksa Akan tetap konser Ia bahkan meminta Si Meong Untuk menjadi pianisnya Dan konser pun Mulai Saat konser sedang berlangsung Tiba-tiba Serangan udara datang Kota Gao pun luluh lantak Benar Seperti yang dikatakan Barbados kakaknya Beberapa artis telah tewas Pasukan Si Meong pun Kini satu persatu Telah tewas Si Meong pun menyamar Menjadi komandan Pasukan matahari Bersama beberapa artis tersisa Namun naas Ia pun ketahuan Para artis itu Tewas terbunuh Si Meong Kini Dikal si Meong Seorang ini Si Meong pun Bertemu lagi Dengan Barbados kakaknya Si Meong mengatakan Kepada Barbados Kau telah membunuh Saudaraku Barbados menjawab Di medan tempur Tidak ada saudara Kau yang mengatakan itu Lalu Barbados bertanya lagi Sekarang kau Saudara atau tentara Kau musuhku Begitu jawab Si Meong Lalu Barbados pun Menantang Si Meong Tarung Dalam pertarungan itu Berkali-kali Barbados punya Kesempatan untuk membunuh Si Meong Tapi ia hanya ingin memberi pelajaran sedikit Kepada adiknya Tapi Si Meong telah buta rupanya Ia begitu ingin membunuh kakaknya Hingga pada akhirnya Saat itu Barbados mudah saja baginya Jika ia ingin membunuh Si Meong Namun rasa cintanya kepada adiknya Membuatnya mengatakan Kini semuanya sudah mati Ikutlah pulang bersamaku Tapi disitu Si Meong justru Seperti melihat kesempatan Dengan pedangnya yang sudah patah Ia menusuk perut katanya Kemudian Barbados Barbados membuka bajunya Dan mencabut pedang yang ada di perutnya Ia mencekik leher Si Meong Tapi karena terluka parah Barbados pun roboh Dengan sisa-sisa tenaganya Si Meong memukul Barbados bertubi-tubi Ia mulai teringat segala peristiwa Yang mereka alami Dan tanpa sadar Dia pun memanggil Barbados kakak Namun di saat bersamaan Barbados berhasil mengambil batu Dan memukul kepala Si Meong Setelah Si Meong jatuh Dia berdiri dan mengatakan Aku senang sekali Akhirnya kau memanggil aku kakak Tapi di saat yang bersamaan Dan seseorang menembak Barbados Dari belakang Sebelum tewas Ia mengatakan Aku sangat bahagia sekarang Pergilah mainkan pianomu untukku Si Meong pun sangat menyesali Apa yang telah dilakukannya Tapi nasi sudah menjadi bubur Kakak yang sangat mencintainya Sudah tiada Dan film pun Selesai Guys Kok aku sedih sih Begitu besar ya Cinta kakak Kepada adiknya Oke deh Sampai ketemu lagi ya Di video aku selanjutnya Aku caca pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh